Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 9 ingin merasakan tentang produk minuman kita Dengan judul Diora Coklat Dari kelompok 9 ini ada 5 anggota Yang pertama ada Aldi Setiawardana Yang kedua ada Muhammad Raihan Kirana Yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Riffianto Bahri Yang keempat ada Indah Dwi Wahyuni Dan yang terakhir ada Diva Virginia Adari Yang pertama sendiri itu ada overview, business background Diora Coklat adalah usaha yang bergerak dalam bidang produk minuman Produk yang kami tawarkan menggunakan bahan dasar bubuk coklat premium Coklat adalah hasil olahan makanan atau minuman Yang berasal dari biji kakao atau teobroma cakao Minuman khas dalam usaha kami adalah dering kolate atau dering coklat Merupakan paduan dari bubuk coklat dengan susu full cream Dan divariasikan dengan berbagai topping Seperti cream cheese, jelly coklat, dan sagu mutiara Dengan harga yang terjangkau kami membuat dering kolate Agar semua orang dapat menikmati kesegarannya Vision and Mission Statement Vision menjadi produsen yang menyajikan minuman coklat terbaik Yang disukai berbagai kalangan Mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa Serta dapat dinikmati dimanapun dan kapanpun Dengan harga yang terjangkau Dan mendahulukan kepuasan konsumen Dengan menghadirkan produk yang berkualitas Mission kita yang pertama Mempergadikaskan kualitas bahan baku Untuk kenikmatan pelanggan Yang kedua, menjamin kehigienisan produk Dan cita rasa yang enak Yang ketiga, memberikan pelayanan terbaik Kepada konsumen Dan yang keempat, menerima kritik dan saran Dari konsumen dan pelanggan Produk Description Produk yang kami tawarkan Yang pertama merupakan Dringolate Cocoa Powder Dringolate Cocoa Powder Merupakan minuman coklat original Dengan topping cocoa powder Minuman coklat ini sangat enak kesegarannya Dari coklat bubuk yang dicampur Dengan susu full cream Yang menambah kenikmatan rasanya Kami menggunakan komposisi yang pertama Coklat bubuk Gula cair Air Es batu Dan susu full cream Oke, produk deskripsi selanjutnya Ada Drinkolate Cocoa Cream Cheese Drinkolate Cocoa Cream Cheese Merupakan minuman coklat Yang dipadukan dengan topping cream cheese Yang membuat rasanya beda dari yang lain Rasa gurih dari cream cheese Dicampur dengan coklat bubuk Yang manis Membuat rasanya menjadi sangat enak Komposisinya ada Coklat bubuk Gula cair Air Es batu Susu full cream Dan cream cheese Yang selanjutnya ada Drinkolate Jelly Mutiara Drinkolate Jelly Mutiara Merupakan minuman coklat Yang dipadukan dengan dua topping Yaitu jelly coklat Dan sabun mutiara Rasa manis dari coklat powder Ditambah jelly coklat Membuat rasa semakin enak Komposisinya ada Coklat bubuk Gula cair Air Es batu Susu full cream Jelly coklat Dan sabun mutiara Selanjutnya ada Struktur organization Yang pertama ada Al-Bistria Wardana Sebagai direktur Yang memiliki peranan Sangat penting Yakni memimpin bisnis Usaha Mengawasi Serta menangani masalah Yang menyangkut rencana Dan kerja dalam usaha bisnis Demi tercapainya tujuan Yang didirikan Dalam usaha tersebut Yang kedua Ada Muhammad Arifianto Bahri Sebagai finance Yang bertanggung jawab Dalam hal keuangan Seperti pemasukan Dan pengeluaran usaha Melakukan pembukuan Membuat laporan keuangan Yang selanjutnya Ada saya sendiri Indah Duwah Yuni Saya sebagai marketing Bertugas Untuk menjual produk Perusahaan Kepada konsumen Sehingga perusahaan Mendapatkan keuntungan Selanjutnya Ada Muhammad Raihan Kirana Sebagai developer Sistem Pihak yang bertanggung jawab Dalam mewujudkan Desain Sebuah produk Atau layanan Yang selanjutnya Ada Diva Virginia Adari Yaitu sebagai operator Yang bertanggung jawab Untuk memastikan Ketersediaan Stok Bahan baku Dan peralatan Memastikan Kelayakan barang Dan memastikan Target kerja Tercapai sesuai Dengan yang telah Ditentukan Oke sekarang Saya membeli Ada Yang pertama Ada Yang pertama Ada Yang pertama Yang pertama Yang pertama Yang pertama Ada Produksi Yang kedua Packaging Tiga Bragging Dan keempat Marketing Selanjutnya Ini Proposition Yang pertama Ada Yang kedua Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Yang kelima Harga terjangkau Yang kelima Poses pembuatan Higien Selanjutnya Ada Customer Relationship Yang pertama Ada Instagram Yang kedua Berhasil Yang ketiga Telepon Yang ketiga Yang ketiga Customer Cash Selanjutnya Customer Take-Man Yang pertama Ada Anak-anak Yang kedua Yang kerja Ketiga Orang Dewasa Dan yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Para Ketiga Coklat Yang ketiga Berada Di Indonesia Nah selanjutnya Ada Konstruktur Bahan baku Yang kedua Produksi Yang ketiga Yang ketiga Karewan Selanjutnya Ada Resum Yang pertama Penjualan produk Yang kedua Penalaman Diselan Oke Ini ada Finansi Bisnis Resum Budget Visit Cost Nya Jaya Bagaimana Itu Rp 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 Selanjutnya Ada Biaya Kalahkan Rp 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 Nah Untuk Bisnis Exquisition Budget Untuk Rp 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 Untuk Di total Rp 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 Berikut Point Daya Penyelunan Peralatan Daya Peralatan Dibayi Umur Ekonomis Dalam Bulan Rp 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 Dan itu Harga Penyelunan Rp 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 Dan untuk Biaya Ketat Bayi Gaji Ditambah Bayi Penyewaan Peralatan Untuk Bayi Gaji Rp 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 di sini ada finansial claim biaya BAP unit biaya tetap dibagi biaya per unit dikurang biaya variable per unit selama dengan biaya tetap yaitu Rp1.270.95 dibagi dengan biaya per unit yaitu Rp10.000 dikurang dengan biaya variable per unit yaitu Rp80.000 hasilnya adalah Rp1.200.95 dibagi dengan Rp2.000 totalnya menjadi Rp614.750 jika eh jadi dapat balik modal jika mampu menjual 619 cup drink kolator BAP rupiah biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurang variable per unit dibagi dengan harga per unit biaya tetapnya adalah Rp1.229.500 dibagi dengan harga jual Rp10.000 dikurang dengan variable per unit yaitu Rp80.000 dibagi dengan harga per unit yaitu Rp10.000 jadi Rp1.229.500 dibagi dengan Rp2.000 dibagi dengan Rp10.000 mengalami DAP ketika angka penjualan mencapai Rp6.147.500 Rp1.000 Rp1.000 DAP financial plan profit atau revenue sharing profit profit adalah penangkatan perbulan dikurang biaya operasional ditambah biaya bahan baku ditambah dengan biaya gaji pendapatan perjalanan 30.000 rupiah diturang dengan biaya operasional yaitu Rp800.000 ditambah dengan biaya bahan raku Rp414.500 ditambah dengan biaya gaji Rp4.500.000 jadi Rp37.000 dikurang dengan Rp5.714.500 totalnya menjadi Rp24.285.500 revenue sharing untuk pemilik 40% dikali dengan Rp24.285.500 totalnya menjadi Rp9.714.200 untuk pengelola yaitu Rp60.000 dikali dengan Rp24.285.500 totalnya menjadi Rp14.571.300 kesimpulan kesimpulannya adalah melalui presentasi ini kami memiliki kejadian untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan tentang peluang dalam bidang usaha kami menunjukkan bahwa berdirinya usaha ini karena tingginya minat masyarakat berhadap minuman coba dengan berbagai macam topik ini bertujuan untuk membantu para mahasiswa untuk mempunyai pekerjaan atau panggungan omset atau keuntungan yang tinggi sehingganya nanti dapat membuka cabang di Indonesia dan dapat memberikan lapangan kerjaan untuk orang lain terima kasih sekian dari kelompok kami kelompok 9 kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati